Halo, welcome back to my channel, Domi Stupa Official, dan kita ketemu lagi di vlog kali ini kita bakal membahas sama... siapa ya? jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pemain bola, kenapa kamera goyang-goyang? jadi kita bakal ngobrol sama salah satu pemain bola yang sudah ngasing lagi karena biasanya kalau saya posting kayak gini, yang pada komen tuh biasanya goya betina gitu, ketawa dia ketawa ini pura-punya orangnya lagi jauh, dia lagi jogging-jogging padahal udah disini tapi ntar dulu, biar kesannya biar agak jauh jadi kita bakal ngobrol sama Iqbal, Muhammad Iqbal nah, ini saya waktu itu sempet yang gak bisa bedain antara Iqbal dengan Hanisagara nah, karena mirip, dari face-nya mirip, terus dari cara ngobrolnya tuh halus, sama-sama halus gitu jadi memang gak tau, dan netizen pun juga, ya dia kadang-kadang komen yang... nah, nanti kita bakal bahas, oke? sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya, dan jangan lupa untuk share ke semua media sosial kalian, dan sudah siap nonton? oke, kita bakal panggil si Iqbal sebenernya udah di sebelah sih, tadi udah bilang ya hahaha ini apaan sih, ngobrol gak? oke, kita ketemu sama Iqbal Ajo yaaa hahaha Iqbal ini, hari ini latihan kita sempet gangguin dia latihan 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 pagi, jadi latihan recovery ya bro kemarin main berapa menit? 40 menit 40 menit oh ya, hampir satu babak lah ya kemarin kita coba sama Liga 1 All Star berarti udah fit nih, udah sembuh total bener-bener sudah sembuh alhamdulillah masya oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, nungguin ya hahaha wait a minute hahaha nah sudah ketemu lahirnya kok burem? muka saya yang burem berarti Iqbal apa kabar Bal? mau dipanggil Iqbal apa Ajo? Iqbal Ajo Iqbal Iqbal ntar ketukurama ini Iqbal Ramadan Iqbal Alim pernah gak disamain sama Iqbal gitu? ya lo mas hahaha hahaha tapi kalo disamain sama Sagara cering merasa miet gak sama Sagara? gak gak merasa lebih ganteng? kalian tuh sebenernya mirip bro karena karena kemarin banyak komentar netizen dia yang bilang awalnya komentarnya gini Iqbal kangen gak sama Sagara gitu kemarin begitu kita posting yang video itu kangen gak sama Sagara gitu terus yang kedua yang kedua jadi nyangkut pautin sama Sagara tuh sering banget komentar netizen terus aku pelajarin oh emang sebenernya kedekatan apa kalian? hahaha aku mal jadi kayak hahaha jadi memang dulu akrabnya sama Sagara waktu dulu pertama-tama sama Sagara enak sama Sagara memang karena perasa saling itu atau nah cocok cocok tapi sempet kejadian hahaha enggak 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 jadi Iqbal ini memang ee akrabnya waktu itu sama Sagara atau ee apa ya ada yang deket lain selain waktu itu sama siapa? oh baby Bobby ya baby Kak Putra iya emang tapi kalau dia kan gila bro kalau kamu kan tipenya yang calm iya bangga banget sama kayak Sagara Sagara itu juga gitu iya iya enggak apa-apa hahaha tapi kalau Bobby wah udah baby itu udah jadi kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang comeback-nya Iqbal itu udah dinanti-nanti karena berapa tahun ya berapa setahun ya? sempet tahun apa? iya berarti saya tuh sempet denger kabar di berita mungkin kalian tau juga bahwa Iqbal sempet di Liga 2 ya PSMS ya? bener gak? nah tapi abis itu cedera? atau sebelum cedera mana? sebelumnya cedera? sebelumnya cedera abis itu di PSMS terus main lagi disana terus cedera lah itu penyakitnya sama? apa gimana? sama jadi di ACL iya ACL yang pertama itu yang di kanan yang di PSMS jadi udah kena kanan sama kiri tapi recovery sampai sekarang akhirnya bisa sembuh itu gimana ceritanya perjalanannya coba ceritakan minimal satu setengah jam yang keburu basi tapi waktu pertama kita nge-block itu kan memang posisi juga waktu cedera ya recovery ya kayaknya saya ngeliat seorang Iqbal ini kalau untuk cedera itu tuh kayak yang apa namanya? eee gimana ya? gak gak gampang menyerah jadi kayak yang strong apa apa sih? apa sih namanya? ya itu lah pokoknya bukan apa-apa tapi tidak menjadikan cedera itu bagai halangan tapi buat motivasi iya nah banyak pemain-pemain yang cedera juga tuh bahkan sekarang ada yang sampe yang cedera sampe berapa tahun berapa bulan nah seorang Iqbal ini gimana? apa ya? ya cedera terus apa langsung purus asa tipsnya gimana? main chat aja di pikiran jadi pertama sugesti 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 ini berarti kayak ngerasa gak cedera gitu apa gimana? pasti sembuh ah iya jadi ngerasa gitu di samping memang kayak diobati gitu apa gitu oke jadi di pikiran kan abang kalau kita sakit misalnya kan susah berarti setelah susah itu pasti ada senang ini mungkin susah bersakit-sakit dahulu berenang di cebong oh gitu itu memang kemarin banyak yang nanya begitu saya kemarin nge-vlog sama Iqbal yang cuman videonya berapa detik itu langsung padanya wah akhirnya ajok kembali yang yang kangen tuh banyak bro karena apa namanya saya sempet kemarin melihat di story di instagram juga latihan wah akhirnya akhirnya kambek juga itu saya pun juga seneng karena ya kapan lagi bisa nonton Iqbal berumput kembali mau berumput malah liganya berhenti lah c***** ya gitu bro ya mendingan memang berarti sekarang latihan mandiri di MSG masih rutin tiap hari apa kalau latihan latihan setiap hari setiap hari minggunya libur minggunya libur minggunya libur kalau libur kemana biasanya itu ya ke kocas 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 oh itu apa kan ee apa namanya apa sih namanya ee mall yang deket itu CP CP enggak 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 terlalu jauh ya terus biasanya kalau tenggel makan belanja apa nonton nonton sama siapa biasanya sendiri biasanya mau sana iya sendiri mas sendiri bener sendiri ada keluarga yang ngajak oh yang ngajak biasanya temen temen Andy gitu Deket gak sama Rindi? Deket. Gak terlalu. Gak terlalu. Gak terlalu. Terus sekarang lagi deket sama siapa? Saya sebenarnya mewakili pertanyaan netizen. Karena emang apa ya? Netizen tuh kadang-kadang komennya emang... Ya kalian bisa lihat sendiri yang ada yang nanya. Mas tolong nanyain Iqbal. Nanti kita bacain komentar atu-atu. Karena pertanyaan udah siapin. Ada yang komen. Bang gimana caranya nikung Iqbal? Nikung. Nikung. Anggir emang apaan nikung-nikung ya? Tikungan. Balap. Jadi gimana cara mendapatkan hati Iqbal? Iqbal tipe caranya kayak gimana? Ntar dulu saya mau nanya apa bingung. Jadi Iqbal pernah ditinggal kan? Gak apa-apa sebenarnya kalau deket sama orang. Itu kan buat jadi motivasi. Saya cuma mau bilang semangat terus. Percayalah hasil tidak akan mengkhianati usaha. I miss you and I love you. Wala busen. Takik. I don't know. Takik atas. Terima kasih.